Siapa ini yang kerajaan-kerajaan lain disana itu Berangkat dari Ferdi Samu tentunya Nah, saya ingin lemparkan pertanyaan ini ke Pak Soleman Ponto dulu Sebagai mantan Kepala Badan Intelijen Strategis Ada analisis khusus nih pasti, Pak Ponto Yang ternyata yang terjadi bukan polisi lawan polisi Di rumah polisi Tapi polisi lawan mafia di rumah polisi Itu saya ngomong Mengapa mafia? Kenapa kalau mafia? Mafia itu, saya bilang lagi Ciri-cirinya setelah membunuh orang Dia selalu menghilangkan barang bukti Dia bersihkan tempat kejadian Dia buat alibi dan dia buat berita bohong Empat perseratan perbuatan mafia terpenuhi Apa yang dilaksanakan oleh Kaisar Sambo Kalau menurut Bapak Mahfud Kaisar Bagi saya mafia Karena perbuatannya itu terpenuhi Diikuti lagi apa? 30 orang diperiksa Artinya apa? Itulah anak buahnya mafia-mafia yang ada di polisi Makanya saya bilang Mari kita bantu polisi ini Untuk lepaskan polisi dari cengkraman para mafia ini Itu kan saya sudah ngomong Itu beberapa bulan lalu itu Ya kan? Nah Hingga yang Kenapa sekarang kok mafia itu terjadi Kan itu Bagi saya itu mafia Pak Kaisar Ya silahkan aja Tapi itu mafia Karena apa? Dia punya kekuasaan Dan dia punya apa? Mafia itu Kalau orang anak buahnya salah Ya bunuh Ya itu aturannya Ini salah satu Salah satu bukti Nah Kalau sampai ke atas Habisi Habisin Selamat menikmati